Doa paku bumi menyebabkan setiap doanya mustajab, manjur, makbul, ampuh, cespleng, luar biasa. Bahkan nih seluruh penduduk bumi diberikan rizki oleh Allah jala-jala lalu sebab doa ini. Seluruh penduduk bumi, baik itu manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, seluruhnya baik yang beriman maupun yang kafir diberikan rizki oleh Allah sebab di muka bumi ada orang yang membaca doa ini. Ini kan sungguh luar biasa. Oleh sebetulah doa ini disebut sebagai doa paku bumi. Namanya paku itu menjadikan bumi stabil. Jika paku-paku bumi ini dicabut oleh Allah, maka bumi menjadi gonjang-ganjing. Akan terjadi gempa bumi di mana-mana, bahkan na'udubillah kalau sampai terjadi tsunami. Doa paku bumi ini berdasarkan Al-Quranul Karim di dalam surat Muhammad ayat yang ke-19. Dan juga berdasarkan hadisnya Rasulullah SAW. Riwayat Imam At-Tabarani dari Sohabbat Abu Tardak RA. Oleh sebetulah itu terimalah doa paku bumi ini dengan ucapan Qabil Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalat wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana muhammadin ibni abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Saudara aku ka muslimin wal muslimat. Rahmatullahi wabil khusus saudara-saudara kami, para pecinta dan subscriber channel Youtube Al-Mualim Center di mana pun berada. Yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesihatan, sihat, walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jala-Jala Luh memberikan rizki yang melimbaru, harta yang barakah. Menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan soleha. Duriyahnya duriyah yang toyibah. Hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Saudara aku ka muslimin wal muslimat. Rahmatullahi wabil khusus. Perhatikanlah di dalam surat Muhammad ayat yang ke-19. Qala Allahu Azza wa Jalla. Qala telah berfirman Allah oleh Allah Azza wa Jalla. Dat yang maha berkasa laki maha agung. A'udhu billahi minasyaitan al-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa staghfir li dhambika walil mu'minina wal mu'minat. Yang artinya, wa staghfir. Dan mintalah ampun oleh engkau li dhambika untuk dosa-dosamu. Walil mu'minina dan untuk dosanya orang-orang yang beriman laki-laki. Wal mu'minati dan untuk dosanya orang-orang yang beriman perempuan. Nah, mengapa di sini tidak ada perintah untuk minta ampun dosa-dosanya orang Islam. Ya, orang Islam laki-laki maupun orang Islam perempuan. Mengingat-mengingat jawab penjelasannya para ulama. Para ulama menjelaskan kalau orang beriman itu di atas, derajatnya di atas orang-orang Islam. Karena orang Islam itu syaratnya membaca dua kalimat syahadat saja sudah Islam. Siapapun nih orangnya yang sudah membaca dua kalimat syahadat. Maka dia disebut sebagai orang Islam. Misalnya ada orang kafir yang membaca dua kalimat syahadat. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammad rasulullah. Dia disebut Islam. Walaupun dia belum sholat iya. Nah, ini masalahnya. Banyak orang yang sudah lahir dari kecil sudah Islam. Sudah Islam. Tetapi masih malas mengaji ilmu Islam. Masih malas mengaji Al-Quran, Al-Hadis, malas sholat, malas ta'at. Itu dia tetap Islam. Dan orang seperti ini sulit untuk dimintakan ampun kepada Allah. Oleh sebetulah, doa yang disebut sebagai paku bumi, istighfarnya tidak membawa-bawa orang Islam. Hanya khusus orang yang beriman saja. Redaksinya, sebagaimana yang di atas itu, Allahumma aghfir li dunubi. Allahumma aghfir li dunubi walil mu'minina wal mu'minat. Doanya pendek segini doang. Allahumma aghfir li dunubi walil mu'minina wal mu'minat. Allahumma aghfir li dunubi walil mu'minina wal mu'minat. Allahumma aghfir li dunubi walil mu'minina wal mu'minat. Ini kalau seandainya sulit diapalkan, ya kebangetan. Ini kan doa yang sangat pendek. Redaksinya lebih pendek daripada sayidul istighfar. Eh, sayidul istighfar. Istighfar awliya maksudnya. Redaksinya lebih pendek daripada istighfarul awliya. Karena ini cuma membaca Allahumma aghfir li dunubi ditambah walil mu'minina wal mu'minat. Allahumma aghfir ya Allah ampunilah li untu ku dunubi pada dosa-dosa ku. Walil mu'minina dan untuk dosa-dosanya orang-orang yang beriman laki-laki wal mu'minati dan untuk dosanya orang-orang mu'min yang perempuan. Orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan sekali lagi derajatnya di atas orang-orang Islam. Karena itu tadi, orang Islam itu syaratnya gampang. Mengucapkan dua kalimat syahdat sudah Islam. Padahal dia enggak sholat. Dia enggak mau ngaji. Tapi tetap Islam. Oleh sebetulah, kita fokuskan saja membaca doa istighfar ini sebagaimana doa paku bumi. Lalu bagaimana kalau kita sudah mengamalkan istighfar awliya? Astaghfirullahaladzimni wali walitai wali ashabin hukukil wajibati aliyya wali jami'il mu'minina wal minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i min hum wal amwaj. Nah, bagi saudara-saudara kami yang sudah terbiasa mengamalkan istighfar awliya, silahkan diamalkan tetap. Tetap diamalkan, tetapi kalau bisa juga mengamalkan doa paku bumi ini. Mengapa? Ya itu tadi. Karena kita kan berusaha minta ampun untuk diri kita sendiri, untuk kedua orang tua kita, untuk orang-orang yang memiliki hak yang wajib di atas kita, untuk saudara-saudara kita yang mu'min laki-laki maupun perempuan, ditambah orang Islam laki-laki dan perempuan, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Tetapi masalahnya, kita sudah minta ampun berulang-ulang, ternyata saudara-saudara kita ini, ternyatanya banyak orang Islam yang males ibadah, males mengkaji ilmu-ilmu Islam. Dosanya terlalu basah, terlalu banyak. Mungkin menjadi hijab, hijab itu tertutupnya doa. Nah, karena menjadi hijab tertutupnya doa, maka kita tambah dengan doa paku bumi. Hanya khusus untuk diri sendiri, dan untuk orang beriman laki-laki dan perempuan. Ini bisa dikuatkan juga di dalam hadisnya Rasulullah telah diriwayatkan dari Abu Tardai berkata oleh beliau Redaksi hadisnya juga khusus untuk orang mu'min laki-laki dan perempuan doang ini. Untuk orang-orang mu'min laki-laki dan mu'min perempuan, ya tentunya diawali dengan minta ampun untuk dirinya sendiri dulu, sesuai dengan Al-Quran Al-Karim. Setiap hari sebanyak 27 kali. Nah, ini waktunya setiap hari ini bisa pagi, bisa siang, bisa malam, bisa sore, tetapi kalau bisa satu majlis. Jangan dicicil. Misalnya sholat fardu lima waktu lima kali kan, setiap sholat lima lima, berarti lima kali lima, 25. Tinggal nombor dua. Ini kurang mustajab. Yang dimaksudkan, 27 kali ini sekaligus dibaca sebanyak 27 kali. Maka dia termasuk orang-orang yang mustajab. Diijabah lahum bagi mereka. Dan diberikan rizki bihim dengan sebab mereka, ahlul arti terhadap penduduk bumi. Coba bayangkan nih. Doa-doanya mustajab, bahkan seluruh penduduk bumi diberikan rizki oleh Allah dengan sebab doa orang yang membaca Allah menggfirli dunubi walil mu'minina wal-muminat. Qala al-hithami fi majmai zawa'id ruahu atabaraniyum wa fi utmanu bin abi'al atikah do'aful jumhur wa baqiyyatul rijalithi qawtun. Silahkan diamalkan. InsyaAllah mustajab wa bi'atnillah. Wallahu ta'ala allamu biswa'ab. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.